Intro Kalau kita sedekah diceritakan, usahain gak usah diceritain. Ajak aja orang untuk bersedekah, gak usah cerita yang kita lakukan. Artinya kita udah ngapain-ngapain udah gak usah diceritain. Tapi buat ngajak orang melakukan hal yang serupa dengan kita, itu harus. Ajak orang ke dalam kebaikan terus, ayo sedekah yuk, zakat yuk. Gak usah, oh saya udah ini loh, saya udah, gak usah. Itu gak usah, gak usah seperti itu. Jadi khawatirnya, kita bisa aja mengklaim, kita bisa ngomong bahwa, oh gak kok kita untuk memotivasi, motivasi bukan menceritakan ibadah kita sebenarnya. Tunjukin dengan hal-hal yang misalkan dia bisa ngikut kita, bukan dengan cerita ibadah kita. Takutnya, takutnya kita salah niat, kita beribadah, kita ceritakan ke orang-orang, terus kita dapat pujian. Nah pujian ini yang bikin kita jadi ngerasa ujung, ngerasa sombong, ngerasa bangga. Oh iya, gue ternyata orang baik ya. Nah ini yang bakal jadi ngancurin amal ibadah kita. Sementara amal ibadah ini kita persembahkan hanya untuk Allah aja. Artinya hanya karena Allah, karena perintah Allah. Kalau mau ajak, ajak aja dengan bahasa yang lain yang gak usah nyinggung-nyinggung ibadah kita. Kalau kayak kita ngajak orang untuk umroh, untuk berhaji. Eh bro, ajak aja di umroh itu enak loh. Kita bisa ibadah gini-gini, gak usah, oh saya kemarin gini saya kan gak usah. Gak usah seperti itu, ajak aja orang untuk umroh, untuk haji. Sama dengan bersuadaku, ajak aja orang untuk bersuadaku. Bisa ini loh, bisa itu loh, bisa ngebersihin harta kita loh gitu. Tapi gak usah, saya udah kesini loh, saya udah ngasih gini. Gak usah. Gitu aja. Allah Alhamdulillah. Gitu aja.